PSSI resmi menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang, GFA, perihal tata kelola liga dan perwasitan. Ya, PSSI juga akan memboyong tim pelatih dari Jepang untuk menukangi tim Nais Putri Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia terus berbenah untuk memperbaiki persepak bola Indonesia. Terbaru, PSSI bekerjasama dengan Asosiasi Sepak Bola Jepang, GFA, soal tata kelola liga dan perwasitan. Penanatanganan kerjasama langsung dilakukan oleh Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, dengan Presiden JFA, Tassi Makozo, di Jepang seminggu siang. Erik Thohir menilai Jelik atau Liga Jepang menjadi yang paling dikenal di dunia Asia saat ini. Kontribusi tata kelola Liga Jepang yang baik, saham berdampak positif bagi performa tim nasional Jepang. Kita akan mendorong kerjasama untuk benchmarking, bagaimana kita lihat Jelik itu terus meningkat performansinya dan kontribusi ke nasional tim. Dan yang paling penting juga wasit. Kita akan memakai pimpinan wasit dari Jepang, kita sedang tunggu nama-namanya. Selain itu, PSSI juga ingin memperbaiki prestasi tim nasi sepak bola Putri. Caranya dengan memboyong tim pelatih dari Jepang. Tim nasi putri Jepang jadi acuan karena pernah menjuarai PLU U17 pada 2014 dan PLU U20 pada 2018. Ramaditya Domas melaporkan dari Jakarta.